Film dibuka dengan scene di Mumbai, dimana Haria melaporkan kepada Babji yang berada di Defgar bahwa Vikram Rathore masih hidup. Babji yang mendengar hal itu pun terkejut. Tidak lama kemudian, Haria dibunuh oleh seseorang dari belakang dengan menggunakan sebuah silet. Anjir, udah kayak John Wick. Di sisi lain, Babji yang mendengar Vikram Rathore masih hidup, segera membongkar kuburan Vikram Rathore. Dan ternyata, dalam peti mati hanya berisi tempukan batu, bukannya jasad Vikram Rathore. Berpindah ke Mumbai, seorang polisi sedang mengejar pencuri. Pencuri ini beberapa kali masuk ke rumah warga dan menyandra para warga. Dan polisi ini selalu menyebutkan namanya adalah Inspektur Eska Verma. Setiap menyandra warga, pencuri ini selalu mengambil perhiasan dan harta dari para warga. Para warga yang dirasakan oleh pencuri tadi, mendatangi kantor polisi dan meminta pertanggung jawaban dari Inspektur Eska Verma. Namun ternyata, Inspektur Eska Verma yang mereka temui tadi adalah komplotan dari pencuri. Bahkan, Inspektur Eska Verma pun tertipu oleh komplotan pencuri tersebut, dan mereka mengambil seragam Inspektur Eska Verma untuk menipu warga. Di Dermaga, dua pencuri tadi, yaitu Syifa dan temannya Tuji, sedang membagi hasil curian. Ya, Tuji, sesuai namanya yang mirip sinyal Tuji, yang sedikit lemot, diakali oleh Syifa. Di sini, Syifa mengambil semua bagian dari hasil pencurian, dan hanya memberikan Tuji beberapa rupiah, dan itu pun untuk membeli teh dan roti untuk mereka berdua. Kemudian, Syifa melihat gadis cantik melintas di depannya. Saat ingin mengejar gadis tersebut, ia dihentikan oleh seorang polisi wanita yang mencurigai mereka karena memiliki uang yang sangat banyak. Tak habisan akal, Syifa memakai semprotan badan yang membuat polisi tersebut bergerah karena menciumnya. Dengan sedikit nada gendang dari Syifa, polisi ini pun menari, dan sin berpindah pada tarian khas rakyat Frindavan. Besok paginya, Tuji yang lemot namun rajin beribadah melakukan penyembahan kepada patung dewa. Syifa yang sedang tidur menyuruh Tuji untuk tidak berisik. Dengan spontan, Tuji mengambil kapas dan menutup telinganya sendiri, agar tidak mendengarkan kebisingan yang ia ciptakan. Tak lama kemudian, datang segerombolan anak kecil yang ingin mengambil bola mereka yang masuk ke rumah Syifa. Syifa mempersilahkan mereka masuk dan bahkan menawarkan sarapan. Tak lama kemudian, Syifa mencopot semua pakaian dari anak-anak tadi, dan di sini terlihat Syifa sangat membenci anak kecil. Siang harinya, terlihat bahwa Syifa adalah pencuri ulung yang memiliki bakat copet alami. Di perjalanan, ia bertemu kembali dengan gadis yang kemarin ia lihat. Tiba-tiba gadis itu dicopet, dan Syifa pun menampar si pencopet hingga ia mengembalikan tas dari gadis tersebut. Syifa pun bercanda dan berkenalan dengan gadis tersebut yang ternyata bernama Paro. Syifa yang memiliki kepercayaan diri tinggi, menyatakan bahwa Paro mencintainya, dan mengatakan bahwa Paro akan memikirkannya selama 24 jam berikutnya. Setelah itu, Paro menjadi sering melihat Syifa. Mulai di restoran, tempat parkir, bahkan pengangguran yang lewat di depan mobil mereka. Paro pun mulai berpikir bahwa dia mencintai Syifa, karena sering melihat Syifa di mana-mana. Ya, padahal kan akal-akalan Syifa. Siang harinya, Syifa mendatangi acara pernikahan ke Rabat Paro. Di dalam rumah, Syifa melihat semua orang layaknya perhiasan berjalan. Wajar lah, neluri pencopet. Lalu Syifa mendengar seorang istri yang tengah congkak kepada suaminya dengan keadaan, tidak ada satupun dari tamu yang datang meminta berkat kepadanya, tapi hanya kepada sang suami. Syifa yang mendengar hal tersebut, memanfaatkan keadaan agar bisa leluasa di dalam rumah. Ia pun meminta berkat, dan sang istri yang karena senang, menyambut Syifa dengan hangat. Berpindah di lokasi lain dalam rumah, Syifa menganjar Paro yang seolah-olah memancingnya untuk mengikuti ke kamar. Saat mengikuti Paro, Syifa pun mengeluarkan mode kucing garongnya. Namun saat sampai di dalam kamar, ternyata ia sudah ditunggu oleh satu kompi saudari keluarga Paro, dan tarian ala-ala perindahan pun dimulai. Selesai menari, Syifa pun terlempar dan langsung berada di posisi untuk mengambil berkat kepada bibi yang ia temui di awal tadi. Di sini Syifa yang sangat membenci anak kecil, tiba-tiba mau untuk memilikan popok anak kecil. Sesampainya di mal, Tuji yang congkak karena dihebaikan Syifa, memilih untuk mencurita seseorang yang bernama Jagdis. Dan Tuji mengatakan bahwa Syifa adalah kompletannya. Syifa dikejar oleh Jagdis. Saat mengejar, Jagdis bukannya meneriaki Syifa dengan kata maling, melainkan selalu meneriakan kata saudaraku. Di pengajarannya, Jagdis yang pincang sebelah terjatuh dari tangga. Tidak sampai di situ, ia pun ditabrak oleh mobil hingga harus dirawat di rumah sakit. Kembali ke pesta, Syifa menemui Paro di kamar. Syifa yang melihat pinggul seksi Paro tidak bisa mengontrol tangannya. Namun di sini, ternyata Paro juga menggoda Syifa dengan pinggul seksinya. Lalu saat bermesraan, layaknya orang dewasa, Paro menanyakan pekerjaan Syifa. Dan Syifa pun jujur bahwa dia adalah pencuri. Hmm, cowok yang jenteng, man. Alih-alih membenci, ternyata Paro menyukai kejujuran Syifa dan meminta Syifa untuk hidup lebih baik dan tidak mencuri lagi. Syifa pun memeluk Paro dan menjanji bahwa dia besok tidak akan mencuri lagi. Berpindah ke daerah Defgar, bawahan dari Babji yang dipimpin oleh adiknya Titla menyiksa seorang reporter yang menerima berita bahwa Vikram Ratore masih hidup. Titla lalu memerintahkan Babu untuk berangkat ke Mumbai dan harus pulang dengan membawa jasad dari Vikram Ratore. Kembali ke Mumbai, Syifa dan Tuji berencana melakukan pencurian besar sebelum mereka pensiun dari Kasana Permalingan. Di stasiun, ia akan mencuri peti yang penuh dengan emas dari seorang wanita yang baru turun dari kereta. Mereka pun membawa peti tersebut ke Dermaga. Di Dermaga, Tuji yang trauma ingin membahas dahulu pembagian hasil curian sebelum peti dibuka. Mereka pun berdebat. Namun, di tengah perdebatan, polisi Vishal Sharma datang karena mencurigai peti tersebut. Vishal Sharma pun meminta agar peti itu dibuka. Dan saat dibuka, ternyata peti itu berisi anak perempuan yang bernama Cingki. Dan pada saat bangun, Cingki memanggil Syifa dengan sebutan Papa. Syifa yang takut dan ingin mengalak dari tuduhan perdagangan anak pun, berpura-pura mengakui Cingki sebagai anaknya. Polisi yang masih curiga, mengancam Syifa akan setiap hari mengecek ke rumahnya dan jika anak kecil itu tidak ada, maka Syifa akan dalam masalah. Syifa pun membawa anak perempuan tadi ke rumahnya dan mulai bertanya siapa Papa dari anak kecil tersebut. Namun, Cingki selalu menjawab bahwa Syifa adalah Papanya. Lalu, keesokan harinya, Syifa berusaha untuk menghilangkan Cingki dengan menaikannya ke atas truk. Tapi, dia terpaksa membawa Cingki pulang karena polisi Fisial Sharma sedang mengecek ke rumahnya. Setelah polisi itu pergi, tiba-tiba Paro datang ke rumah Syifa. Dengan sekejap, Syifa pun menyembunyikan Cingki di kamarnya. Di sini, Syifa berusaha agar Paro tidak melihat Cingki. Lalu, beberapa saat kemudian, saat mencari identitas dari Cingki dengan membongkar tas Cingki, betapa terkerjanya Syifa saat melihat foto Syifa dengan ayahnya yang sangat mirip dengan Syifa. Jadi, wajar saja, setiap ditanya, Syifa selalu menjawab bahwa Syifa adalah Papanya. Di tempat lain, Vikram Ratore yang merupakan ayah dari Syifa sedang bertarung dengan bawahan babu yang akan membunuhnya. Di tengah perkara larian, kesadaran Vikram Ratore tiba-tiba buyar dan ia pun pingsan. Salah satu anak buah babu yang sedang mencari Vikram Ratore mengajar Syifa yang mirip dengan Vikram. Lalu, beberapa saat kemudian, Vikram Ratore pun sadar dan memeriksakan kepalanya ke dokter. Dokter mengatakan bahwa tengkora kepala Vikram telah cedera. setiap goncangan bahkan sekalipun itu kecil dapat membunuhnya dan kepalanya bisa saja mengalami pendaraan jika tadi dia tidak membasahi kepalanya dengan air. Di rumah Syifa, saat akan makan, Cingki meminta Syifa untuk mengunuhapinya. Namun, Syifa menolak dengan alasan tangannya yang sedang sakit. Secara tiba-tiba, Cingki berjalan ke arahnya dan ingin menyuapi Syifa makan karena tangannya yang sedang sakit. Bingung dengan keadaan, Syifa pun memilih untuk pergi. Ia pulang larut malam dalam keadaan setengah mabuk dan terus mengocek kepada Cingki yang sedang tidur. Syifa kesal karena saat berbicara, rekorder Cingki terus berbunyi dan Syifa pun melemper rekorder itu ke dinding hingga rusak. Pagi harinya, Syifa terbangun karena Cingki menangis melihat rekordernya yang telah rusak. Di sini, Syifa mengetahui bahwa rekorder tersebut ada rekaman suara dari ibu Cingki dan dengan rasa menyesal, Syifa pun memperbaiki rekorder tersebut. Setelah kejadian pagi itu, Syifa mulai menyayangi dan merawat Cingki. Hari pun berlalu. Hingga datang pada suatu pagi, Syifa sedang menyuapi Cingki makan, tiba-tiba Paro datang dan melihat mereka berdua. Paro yang awalnya ingin memperkenalkan orang tuanya kepada Syifa, menjadi kesal karena merasa telah dibohongi oleh Syifa. Plot terus lagi, ternyata suami istri yang ditemui Syifa di pesta lalu itu adalah orang tua dari Paro. Di perjalanan pulang setelah membawa Cingki jalan-jalan, Syifa diserang oleh anak-anak buah babu. Namun di sini, Syifa yang bingung ditolong oleh polisi Vishal Sharma yang muncul dan membantu Syifa untuk kabur dari anak buah babu. Kejar-kejaran pun terjadi. Di tempat terbuka, Syifa terjebak, berusaha melawan anak buah babu. Saat terpojok dan akan diajar, tiba-tiba perempuan yang menipunya di stasiun muncul dan menolongnya. Lalu Syifa pun berlari dan kembali terpojok di jalan buntu. Hampir saja ia tertembak oleh babu, namun tiba-tiba Jagdis muncul dan menghalangi babu. Lagi-lagi, Syifa berlari hingga ia pun terkepung di konstruksi bangunan. Saat akan dipenggal, tiba-tiba Fikram Rattori melantep dari atas gedung dan langsung membunuh anak buah babu. Babu pun terheran karena sekarang berdiri di depannya dua orang Fikram Rattori. Setelah membawa Syifa dan Cinki ke tempat yang aman, pertarungan pun terjadi. Fikram Rattori sendirian melawan babu dan anak buahnya. Karena kalah jumlah, kepala Fikram Rattori pun terbentur dan ia kehilangan kesadaran. Ia diajar habis-habisan. Namun, polisi Fisal Sarma, Razikan, dan juga Jagdis datang untuk menolong. Di sini, mereka berempat tetap saja kalah jumlah dan diajar. Fikram, dalam keadaan setengah sadar, tiba-tiba ditusuk dari belakang oleh babu. Saya akan sekarat dan kehilangan kesadaran, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Dengan hujan yang membasahi kepalanya, kesadaran Fikram pun kembali. Fikram berdiri dan menghabisi semua anak buah babu. Dia akhir, setelah memberikan kisbe kepada babu yang akan mati, Fikram pun ikut terkapar. Di rumah sakit, polisi Fisal Sarma menjelaskan hal yang sebenarnya terjadi kepada Shifa yang sedang kebingungan. Kita akan dibawa pada 6 bulan yang lalu, di daerah Patna, ada sebuah desa yang bernama Devgar. Desa itu dikuasai oleh seorang tuan Tana yang bernama Babji. Ia sangat berkuasa dan kejam. Bahkan, polisi di daerah itu tunduk kepadanya. Menurusi adat India, Babji yang sedang mandi R.C. Nisapi didatangi oleh polisi Fisal Sarma untuk meminta membawa kembali pulang istrinya yang telah hilang 2 hari. Yang ternyata, istri Fisal Sarma ini sedang bersama Muna anaknya Babji. Fisal Sarma yang hanya polisi biasa, tidak bisa berbuat banyak dan hanya memohon belas kasihan dari Babji. Namun, Fisal Sarma hanya mendapatkan jawaban yang sama seperti 2 hari sebelumnya. Babji berkata, jemputlah istrinya 2 hari lagi. Dan, Fisal Sarma pun tidak berhasil membawa istrinya pulang. Di tempat lain, geng kapak tumpul sebut saja begitu sedang memalak pedagang di dekat stasiun. Lalu, datanglah inspektur polisi Vikram Latore yang baru saja dimutasi ke desa tersebut menggunakan kereta api. Saat akan memesan taksi, ia pun diperas oleh geng kapak tumpul yang belum mengetahui siapa sebenarnya Vikram Latore ini. Tak sampai di situ, geng kapak tumpul bahkan menjelekan istri Vikram Latore. Setelah mengantarkan anaknya ke taksi, Vikram Latore kembali ke geng kapak tumpul dan memberikan pelajaran olahraga dengan menutode pecut kuda kepada geng kapak tumpul. Saking takutnya, si gendut salah satu geng kapak tumpul mempul di celana. Vikram Latore pun mengembalikan uang yang dipalak dari pedagang. Dan ia mengatakan bahwa dirinya adalah asisten superintenden Polish atau ISP yang baru di desa tersebut. Di antar ke rumah dinasnya oleh Jagdis, Vikram pun disambut oleh Inspektur Razikan dan juga Inspektur Vishal Sarma. Di sini, Vikram melihat keanehan pada anak Vishal yang seperti kurang terurus. Padahal istri Vishal masih hidup. Dan Vikram pun mendesak Vishal untuk memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi pada istrinya. Mendengar cerita dari Vishal, Vikram pun tersulut emosi. Sendirian, ia datang ke rumah Babji dan menghajar semua orang di sana. Di kamar Muna, anaknya Babji, Vikram melihat istri Vishal sedang diperbudak. Vikram yang emosi memberikan salam olahraga kepada otongnya Muna sebelum menyeret Muna untuk dibawa. Namun, Vikram dihadang oleh Babji. Saat akan pergi, pagar besi rumah Babji pun dikunci agar Vikram tidak bisa keluar. Vikram yang tak kehilangan akal mengikat Muna di depan mobilnya. Sehingga, mau tidak mau karena takutnya anaknya tertabrak, Babji pun memerintahkan anak buahnya untuk membuka pagar kembali. Akibat aksi Vikram Latore, kepala polisi prakas mendapat teguran dari menteri karena berani mengusip Babji. Prakas yang ditegur pun kesal dan membaca file arsip dari Inspektur Vikram Latore. Ia tercengang karena tertulis di sana bahwa Vikram Latore telah mendapatkan empat kali promosi jabatan selama empat tahun pengabdiannya. kepala polisi hidupku untuk tugasku untuk tugasku dan aku lebih takut akan tidak menepati janji tugasku daripada kejahatan yang mengancam diriku. Kepala polisi yang mendengar hal tersebut tercengang dan Vikram Latore pun izin untuk menjemput putrinya. Saat akan pergi, dia pun mendapat penghormatan dari semua polisi yang hadir di sana. Di pengadilan, Muna dibebaskan karena terbukti dari pengakuan para saksi dan juga hasil medis menyatakan bahwa Muna memiliki penyakit mental. Babji yang tak terima dengan sikap Vikram Latore menghubungi menteri korup yang bersekongkol dengannya untuk membalas dendam kepada Vikram Latore. Malam harinya diadakan pesta Namaria di rumah Babji. Semua polisi diundang, termasuk menteri yang korup tadi. Saat musik berhenti, menteri pun datang. Di sini, Muna yang berpura-pura gila ingin bermain dengan para polisi. Dimana, jika ia berhasil menyentuh atau menangkap polisi, maka polisi itu harus membuka pakaiannya. Vikram Latore yang tidak terima dengan hal itu sontak mengeluarkan senjata. Namun, di sini menteri menghentikannya dan mengatakan tidak apa-apa, toh ini hanya permainan saja. Dengan rasa kesal, Vikram pun memasukkan kembali pistolnya. Namun, ia mengeluarkan beberapa peluru senjatanya. Permainan pun dimulai. Muna pun mengejar dan berhasil menangkap polisi tersebut. Lalu, polisi pun dipermalukan dengan membuka seragamnya sendiri. Di sini, Muna mengambil dan melingkari ikat pinggang polisi tersebut ke lehernya. Tibalah geliran Vikram. Vikram berjalan menuju lantai tiga dan diikuti oleh Muna. Di lantai tiga, Muna tergelincir karena menginjak peluru yang disebar oleh Vikram. Dan ia pun terjatuh lalu meninggal karena ikat pinggang yang ia lingkar di lehernya tersangkut di daun pohon. Babji pun sangat sedih dan kesal melihat tersebut. Vikram meminta Vishal untuk membuat laporan kematian dan menuliskan bahwa orang gila lah yang meninggal dan menteri bisa dijadikan sebagai saksi bahwa orang gila tersebut meloncat dari lantai tiga. Kesokan harinya di desa diadakan pesta Dusyera yang meriah. Yang sebenarnya orang desa bergembira karena Vikram Latore berani melawan Babji dan Muna anak Vikram Latore yang keji pun telah mati. Di sela pesta Vikram menyadari ada anak buah Titla yang bersembunyi di antara mereka. Tiba-tiba Vikram Latore ditusuk dari belakang oleh patung dewa. Ternyata Titla bersembunyi di dalam patung tersebut. Pertarungan pun terjadi. Titla berkali-kali memukul bekas tusukan di tubuh Vikram sehingga Vikram kesakitan. Namun di sini Vikram Latore bisa mengalahkan Titla. Saat akan berduel dan menusuk Titla tiba-tiba senjata yang dipegang Titla menembak batu yang menyebabkan mobil jeep yang terpakir akan menabrak seorang anak yang kakinya tersangkut di salah tumpukan batu. Entahlah saya juga bingung dengan anak ini. Vikram yang sedang memperhatikan anak itu terlengah dan berhasil ditusuk oleh Titla. Meski telah ditusuk lagi Vikram langsung berlari untuk menyelamatkan anak yang tersangkut dengan batu tadi. Fix. Beban ya. Titla yang berdiri langsung menembak Vikram. Lalu jasad Vikram pun dibawa di depan semua warga. Jasadnya digantung untuk menjadi peringatan kepada semua warga desa bahwa tidak tidak ada satu pun yang bisa selamat jika menentang Babji. Saat akan dikubur Razikan melihat pergerakan mata dari Vikram Naturi. Sontak Fisya langsung mencek denyut nadinya dan ternyata Vikram belum mati hanya dalam keadaan sekarat. Semua orang yang ada di pemakaman Vikram menyembunyikan hal tersebut dari Babji. Vikram akhirnya dibawa ke desa terpencil untuk mendapatkan perawatan. Setelah pulih Vikram dibawa ke Mumbai untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik. Dan di Mumbai saat diperiksa ternyata kepala Vikram mengalami cedera akibat pukulan keras. Berpindah lagi ke masa sekarang Fisyal mengatakan bahwa saat dibawa ke Mumbai Cingki mulai tidak memakan karena ingin bertemu dengan ayahnya. Dan Jagdis melihat Siva pada saat Jitu mencuri tasnya di mal. Sewaktu Siva membeli popok Fisyal, Jagdis, dan Razri pun menyusun rencana untuk menitipkan Cingki kepada Siva. Masuk ke dalam ruang rawat di detik terakhir kehidupannya Vikram memastikan bahwa Siva akan menjaga Cingki. Sesi ruangan sangat sedih saat Vikram meninggal dan bertambah sedih lagi saat Cingki tiba dan menghidupkan rekaman lagu mamanya yang sedang bernyanyi untuk kepergian papanya. Beberapa saat setelah itu, Siva pun menyamar sebagai Vikram Datore datang ke desa Devgar. Dan lagi, ia pun bertemu dengan geng kapak tumpul yang sedang memalak warga. Lalu Siva mendatangi Babji yang sedang melakukan pemerasan kepada warga desa. Semua orang di sana memberikan 75 rupiah kepada Babji. Saat Siva datang, semua orang di sana pun terkejut melihat sosok Vikram Datore yang telah kembali. Di sana, Siva mengatakan bahwa besok jam 12 siang dia akan menjarah gudang gandum milik Babji. Di tengah perjalanan pulang, Siva bertemu dan dijaga oleh Paro. Namun di sini, dia harus berpura-pura karena sedang menyamar menjadi Vikram Latore. Malam harinya, karena tak puas hati, Paro pun mendatangi Siva. Dan di sini, sama halnya seperti tadi siang, Siva tak mengakui mengenal Paro. Namun, ia tergoda oleh pinggul seksi Paro. Lalu, saat Paro akan pergi, dia melempar batu ke dalam sumur. Dan Siva yang mendengar hal tersebut, langsung keluar rumah dan berusaha menyelamatkan Paro yang ia kira meloncat ke sumur. Namun, hal tersebut hanyalah pancingan dari Paro. Tak lama kemudian, Siva pun menikahi Paro. Lalu, siang harinya, di gudang kandung miliknya, Bab Ji yang mulai congkak, karena sudah jam 12 siang, dan Siva tak kunjung datang. Lalu, Siva menelpon dan mengatakan bahwa Tia telah datang ke pabrik minuman Bab Ji dan meledakan pabrik minuman tersebut. Mendengar hal itu, Bab Ji dengan semua anak buahnya langsung menuju pabrik minumannya. Namun ternyata, saat Bab Ji pergi, semua warga yang bersebunyi langsung menjara semua isi gudang Bab Ji. Sampai di pabrik minuman, Bab Ji kembali ditelepon oleh Siva. Dan sekarang Siva mengatakan bahwa gudang gandumnya telah habis di jarah warga desa. Bab Ji pun dengan terlihat bodoh berbalik arah kembali ke gudangnya. Dan betapa terkejutnya, saat melihat seisi gudang telah di jarah. Lalu Siva kembali menantang Bab Ji untuk membuktikan kejantanannya besok jam 12 siang di aula desa. Siva lalu meloncat dan tiarap seketika gudang gandum milik Bab Ji meledak. Tak sampai di situ, Siva pun meledakan mobil-mobil milik Bab Ji. Keesokan harinya, di alun desa dengan semua warga desa, Siva mencoba menyadarkan warga desa dan mengajak mereka menentang Bab Ji. Namun, tidak ada satupun warga desa yang berani. Hingga pada saat Bab Ji menunjuk istri Vishal untuk duduk di pahanya. Bukannya duduk di bahag Bab Ji, istri Vishal malah menendang dan menginjak-injak perut Bab Ji. Melihat hal itu, keributan pun pecah. Bab Ji dibawa ke kantor polisi untuk mengikuti senam kesegaran jasmani. Tak lama kemudian, Menteri Kor pun ingin membantu Bab Ji untuk lolos. Namun, Siva malah memerintahkan bahaganya untuk menambah jam pelajaran kepada Bab Ji. Keluar dari kantor polisi, Bab Ji yang selesai kesegaran jasmani menemui adiknya Titla. Titla yang marah melihat kakaknya memerintahkan bawahannya untuk menculik Paro dan Cingki agar dijadikan Sandra. Saat di Sandra, Paro menenangkan Cingki dan berkata bahwa Papa akan datang dan menghajar para penjahat hingga menjadi seperti bubur. Saat Cingki akan dibunuh, tiba-tiba Siva muncul dari atas lembah. Lalu Siva melempar sarang tawon dengan batu yang membuat semua orang kabur karena dikejar tawon. Siva pun memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur ke dalam lembah. Namun, saat pelariannya, Siva dicegat dan bertarung dengan anak buah Titla. Berhasil mengalahkan anak buah Titla. Hingga, Siva akhirnya bertarung dengan Titla. Pertarungan sengit pun terjadi antara Siva dan Titla. Titla yang mempunyai kekuatan besar dan badan yang kuat berkali-kali memukul, menendang, bahkan melempar Siva. Hampir saja Siva dilempar ke dalam jurang. Dan di sini, Siva ternyata mahir seni bebala diri mirip dengan Kapuera. Entahlah, saya juga gak tahu kenapa dia bisa belajar bela diri Kapuera. Lalu, dengan Kapuera-nya, Siva menendang kaki Titla sehingga terdengar tulangnya patah. Siva yang terdesak berhasil membalikkan keadaan dan mematakan kaki Titla. Pertarungan pun berlanjut di jembatan yang menghubungi dua sisi tebing. Titla yang kalah tak habis sakal mengikat tubuhnya dengan tali lalu turun ke bawah tebing untuk menjegat paruh. Di atas tebing tiba-tiba Siva ditikam oleh Babji. Tak lama kemudian, Siva yang melihat paruh yang dicegat mengikat Babji pada sisi tali yang lainnya yang digunakan Titla untuk turun. Siva pun menjatuhkan Babji hingga Titla terangkat mereka tergantung di ketinggian. Lalu, Siva memotong tali itu sehingga Babji dan Titla sama-sama terjatuh dan terhempas di dasar tebing. Beberapa saat kemudian, Titla digantung di depan warga desa dan Babji pun terlihat tak sadarkan diri. Dan pada akhirnya, film pun diakhiri dengan scene Siva dan keluarganya akan kembali ke Mumbai. Terima kasih telah menonton!